Intro Lagi-lagi Harry Maguire menjadi sasaran kekecewaan fans Manchester United. Yap, ke data sejatinya ia tampil cukup solid, namun dalam beberapa momen krusial. Pemain 29 tahun itu gagal menempatkan diri dengan baik. Seperti blunder kecil, namun yang fatal yang membuat gawang MU kebobolan. Hal yang membuat Eric Ten Hag dan juga Cristiano Ronaldo merasa kecewa dengan itu. Harry Maguire tampaknya masih belum kembali ke bentuk terbaiknya, sebab dalam lagam lawan Brydon, pemain asal Inggris itu turut andil dalam proses gol yang dicetak oleh tim tamu ke gawang MU. Yap, terkhusus gol pertama yang benar-benar membuat mental pemain MU down. Maguire telat menarik diri untuk bisa membuat perangkap offside. Dan hal semacam itu memang menjadi salah satu titik lemah pemain yang satu ini, di mana ia dinilai terlalu lambat dalam bereaksi sehingga kerap dengan mudah dieksploitasi oleh lawan. Lebih lanjut, terlihat jelas bila Eric Ten Hag dan Cristiano Ronaldo tampak kecewa dengan apa yang terjadi sebab untuk ukuran back kelas dunia. Hal semacam itu jelas tidak bisa dibiarkan. Dan mungkin saja di ruang ganti Maguire bisa langsung terkena amukan Pak D. Ten Hag. Hih, ngeri ya? Di sisi lain, Ten Hag sendiri, Usa Laga mengatakan bila ia cukup menyayangkan dua gol yang bersarang ke gawang David De Gea terjadi begitu mudah. Di sampingnya juga memuji permainan Brydon yang dinilai cukup baik. Brydon adalah tim yang baik. Semua pujian, tapi saya melihat tim saya dan kami tidak harus memberikan dua gol mudah, kata Ten Hag kepada MU TV. Yep, apapun hasil yang terjadi, MU harus segera move on. Dan Ten Hag dijamin tidak akan diam saja melihat kelawakan yang terjadi, terutama masalah mental. So, perjalanan masih panjang dan semua hal masih bisa terjadi. Terima kasih telah menonton!